Assalamualaikum sahabat semua semoga selalu sehat dan sukses di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat sambal hijau ala listoran padang bahannya cukup mudah dan simpel cabai 1 kg 3 siung bawang putih 1 sendok garam dan penyedap kita mulai ya bismillah kita pakai sarang tangan kita pakai sarang tangan yang di bawah itu kita pakai sarang tangan kita pakai sarang tangan dan 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 kita pakai sarang tangan Ini yang digoreng Ini yang sudah selesai Pas kita cuci pemisah ya Dan ini garam Serta penyedap Lalu kita Kita cuci Masukkan sedikit Masukkan sedikit Nih cabainya Kita tutup Kita buka ya Memisah cabainya Sudah matang Silat Kita masukkan ke dalam blender Oh, panas Panas Panamuta Panas Tekrar jud operational Panas Godun kita masukkan minyak ya tapi saya minyaknya pakai minyak bekas goreng bawang karena sambalnya biar lebih enak kita masukkan sambal yang sudah cukup barisan kita blender lalu kita tambahkan teri satu jimpit kita blender ya selamat menikmati Ini selesai Ini sambalnya Cabai yang sudah kita rebus Kita goreng Terima kasih bubuk ini ya, kita masukkan penyedap serta garam kita aduk sampai benar-benar wangi harumnya soalnya harum biarkan sampai mengental benar-benar ya ini ya, pemisah sambalnya, minyaknya sudah keluar berarti tanda sudah matang selamat menikmati nah, sekarang siap kita hidangkan ini sambil hijau ala restoran Padang sedap siap kita hidangkan selamat menikmati